Di hadapan ribuan warga Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paywai mengajak seluruh masyarakat Kota Batu untuk bersama-sama menciptakan pilkada Kota Batu yang aman, damai dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan semangat pilkada santun dan beda atau santun beradab damai dan aman. PJ Aris mengatakan bahwa tahapan pilkada Kota Batu tahun 2024 merupakan salah satu cara untuk menentukan masa depan Kota Batu bersama-sama, partisipasi seluruh masyarakat untuk menjaga Kota Batu dan juga menggunakan hak pilihnya dengan baik agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan sukses. Harapannya pilkada Kota Batu dapat berlangsung secara aman, damai, nyaman dan mensejahterakan masyarakat. Komitmen bersama seluruh masyarakat Kota Batu serta partisipasi kita semua menggunakan hak pilihnya diharapkan tentunya untuk membawa kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Komisioner KPU Marlina menyampaikan bahwa dengan suksesnya peluncuran tahapan pilkada ini, diharapkan para masyarakat Kota Batu dapat turut berpartisipasi dalam pilkada yang akan segera berlangsung. Oleh karena itu, melalui konser musik agar dapat mengajak masyarakat melihat dan berkomitmen mensukseskan tahapan pilkada Kota Batu, terutama pada 27 November 2024 saat pemilihan wali Kota Batu dan wakil wali Kota Batu. Peresmian dimulainya tahapan pilkada Kota Batu dimeriahkan oleh Gilka Sahit bersama grup musiknya, Gilkostik dan juga Caper Chill Jazz. Acara berlangsung meriah dengan lagu-lagu yang viral seperti Lamunan, Nemen, Alum, dan Pamer Bucu. Pihak Pemkot berharap agar masyarakat dapat bersama-sama sukseskan pilkada Kota Batu dan bersama jaga Kota Batu tetap aman dan juga damai. Persiapan kita dari KP Kota Batu untuk pilkada Kota Batu 2024 ini dimulai pada malam hari ini kami melaksanakan peluncuran atau launching pilkada Kota Batu untuk menyampaikan ke masyarakat Kota Batu terkait jadwal dan hari pengumutan suara di tanggal 27 November 2024 nanti. Dan tentunya kami juga menyampaikan tahapan-tahapan yang sedang berjalan dan sudah berjalan bahkan nantinya akan kita jalankan, kita laksanakan beberapa tahapan ke 5 bulan ke depan nanti. Nah juga dari persiapan-persiapan pada hari ini selain peluncuran juga kami menyampaikan kepada masyarakat tentu dari yang tidak kalah pentingnya basis dari pemilihan ini kan adalah pemilih. Dan beberapa hari lagi di tanggal 13 Juni adalah masa pengumuman Pantarli. Nah Pantarli ini adalah pintu awal kami untuk mencari, bukan apa, memvalidasi dari pemilih kita melalui coklit, melalui mutarli atau pemutahiran data pemilih kita kami. Sebisa mungkin, data ini sekelir mungkin, bersih, tidak ada masyarakat kita yang terlewatkan untuk dimasukkan di dalam DPT Pilkada Kota Batu 2024 ini. Dari Kota Batu, VKAT TV melaporkan.